Intro Baik selamat pagi, shalom bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Pagi hari ini mari kita siapkan hati, pikiran tubuh dan jiwa kita Untuk kita boleh datang menyembah Tuhan Kita mau mencari tuntunan Tuhan pagi hari ini Sebelum kita mulai aktivitas kita Kita bersaat aduh sejenak Kita menghampiri tahta kudusnya Bagi kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat bagi hari ini Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan Buat setiap orang yang di sekeliling kami yang kami kasihi Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami mengucap syukur bagi hari ini Kami memuji engkau, menyembahmu, Allah kami yang hidup Yesus Kristus Terima kasih Sebab sungguh besar pengorbananmu atas setiap kami Terima kasih Terima kasih Sungguh besar pengorbananmu bagiku Terima kasih 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 pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apapun semua karena anugerah Tuhan tersidup kami. Kami mengucap syukur dan kami memulai hari ini Tuhan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan biarlah firman Tuhan menjadi pelita sepanjang hari ini agar kami berjalan dalam perkenanan. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, bukakan rahasia firmanmu agar kami mengerti di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan, haleluya amin, amin, amin ya, shalom, saudara, selamat pagi saya percaya kita semua kabarnya baik, luar biasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa baik hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari ratapan pasal yang ketiga ratapan pasal yang ketiga ayat, mulai ayat yang kedua puluh dua ratapan pasal tiga dua puluh dua mulai firman Tuhan berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya ya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu ayat dua puluh empat Tuhan adalah bagian bagianku kata jiwaku oleh sebab itu aku berharap kepadanya ayat dua puluh lima Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia amin saudara Yeremia adalah penulis dari surat dari kitab ratapan ini ya dia berkata disana tak berkesudahan ya kasih setia Tuhan ratapan tiga ayat dua puluh dua tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu ya Yeremia berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak pernah habis rahmatnya mengapa saudara Yeremia menulis seperti itu pengenalan dia kepada Tuhan itu lahir dari pengalaman pribadi dia kepada Tuhan Yeremia melihat masih ada secerca harapan di dalam doa ketika ya bangsa Israel mau bertobat dan kembali kepada Tuhan Tuhan adalah bagianku disana dia berkata ya tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi tak berkesudahan kasih Tuhan itu kata Yeremia dengan kata lain disini Yeremia sangat memahami bahwa Tuhan itu bersedia merespon setiap doa dan pertobatan umatnya dia bersedia merespon dan menjawab setiap permohonan dan doa-doa anak-anaknya yang mau kembali dan meminta kepada dia saudara tidak ada satu dosa pun dalam kehidupan kita yang tidak diampuni oleh Tuhan saat kita mau bertobat bahkan ayat ini berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi hidup kita tidak akan pernah habis rahmatnya bahkan disana dikatakan selalu baru setiap pagi ya ada pujian yang berkata kasih Tuhan tak berkesudahan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi baru setiap pagi besar setiamu Tuhan besar setiamu kesetiaan Tuhan itu tidak terkatakan bahkan kita tahu bersama itu terbukti dari apa Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya kalau hari ini ada diantara saudara yang berkata dosa saya sudah terlalu besar kesalahan yang saya buat kayaknya tidak mungkin lagi diampuni maka dengar baik hari ini saudara kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya tidak pernah berkesudahan dan setiap pagi itu baru rahmatnya itu baru setiap pagi selalu baru kalau hari ini engkau merasa engkau gagal melakukan satu pelanggaran ayo bangkit lagi kenapa karena besok pagi itu rahmat Tuhan baru bagi kita yang mau bertobat selama kita mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan selalu ada harapan dan selalu ada rahmat Tuhan karena itu firman ini berkata ya Yeremia menulis tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habis rahmatnya selalu baru setiap pagi ayat 24 Tuhan adalah bagianku kata jiwaku oleh sebab itu aku berharap kepadanya saudara apa yang menjadi bagian dalam jiwa kita hari-hari ini apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita hari-hari ini apakah harta kekayaan atau sesuatu yang sifatnya tidak kekal mari kita mau berkata hari ini kami mau menjadikan engkau Tuhan bagian dari jiwa kami artinya apa Tuhan ada di dalam jiwa dalam pikiran dalam perasaan dalam kehendak kita Tuhan lah yang mengambil alih jiwa kita dan itu dia dikatakan Tuhan adalah bagian bagianku bagianku kata jiwaku karena itu mari kita menghilangkan konsep kalau kita mau cari Tuhan kita harus datang ke gereja kalau kita mau cari Tuhan kita harus datang kemana enggak Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kita orang percaya sehingga pikiran kita itu pikiran Tuhan perasaan kita itu perasaan Tuhan kehendak kita juga menjadi kehendaknya Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai bagian dalam jiwa kita Yeremia berkata Tuhan adalah bagianku kata jiwaku oleh sebab itu aku berharap kepadanya Saudara Yeremia adalah seorang yang sangat mengenal pribadi dan kesetiaan Tuhan dari pengalaman pengalaman pribadinya bersama Allah ya dia tahu Tuhan yang sudah berjanji bahwa hukuman akan mengikuti ketidaktaatan dan memang sudah seperti itu tetapi Tuhan juga telah menjanjikan pemulihan dan berkat bagi masa depan ya anak-anaknya ketika kita mau bertobat dia percaya akan kesetiaan Tuhan yang menjadi harapannya setiap hari dan menjadikan kita akan terus berharap kepada janji-janjinya yang besar dan luar biasa jadikan Tuhan sebagai bagian dalam jiwa kita saudara jadikan Tuhan sebagai bagian dari hidup kita sehingga kita bukanlah orang-orang oh saya mau cari Tuhan ke gereja oh saya mau cari Tuhan enggak Tuhan ada dalam hidup kami dan karena itu setiap hari kami mau menyenangkan engkau lewat semua yang kami lakukan doa-doa kami pujian penyembahan kami bahkan hidup kami Tuhan adalah bagian dalam hidup kami sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita kita tidak akan sembarangan dengan hidup ini kita tidak akan sembarangan berbuat dosa karena kita tahu Tuhan akan tersakiti Tuhan akan bersedih kita tidak akan sembarangan menyimpan kemarahan kepahitan membenci orang lain karena kita tahu Tuhan ada dalam hidup kita dan menjadi bagian kita mari saudara percayalah bahwa ayat ini berkata kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan selalu baru rahmatnya setiap pagi waktu kita bangun pagi kita menghirup udara kita masih diberikan kesempatan untuk melihat hari baru milikilah pengharapan yang baru pada hari ini ketika engkau bangun pada pagi hari milikilah pengharapan yang baru Tuhan aku percaya hari ini engkau menyertai hidupku engkau menyertai pekerjaanku engkau menyertai rumah tanggaku engkau menyertai suami istri anak-anakku engkau menyertai apa yang aku lakukan mari milikilah pengharapan yang baru kenapa? karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi rahmat dan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang mau terus mengandalkan dia yang mau terus berharap dan percaya hanya kepada dia mari saudara kita mau perbaiki semua komitmen di hidup kita biarlah kita mau terus berkata Tuhan kami percaya engkau tidak pernah meninggalkan kami rahmatmu baru setiap pagi mengikuti hidup kami kasih setiaanmu kekal selama-lamanya bagi kami terima kasih Tuhan engkau tidak pernah meninggalkan kami kesetiaanmu kekal terima kasih Tuhan tak berkesudahan tak habis-habisnya rahmatnya terima kasih Tuhan selalu baru baru setiap pagi baru setiap pagi besar setia-Mu Tuhan besar setia-Mu mari lebih lagi saudara imani katakan kasih-Mu Tuhan kasih Tuhan tak berkesudahan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi Tuhan amin baru setiap pagi besar setia-Mu Tuhan besar setia-Mu kami tahu ketika kami bangun pagi hari ada pengharapan yang baru ada rahmat yang baru ada kasih setia yang baru dari Tuhan karena itu pagi hari ini kami bangun Tuhan kami meletakkan semua pengharapan kami kepada kasih karunia-Mu Bapak sungguh kami tidak punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kami selain di dalam namamu Tuhan Yesus Amba berdoa bagi setiap mereka yang terus setia mengikuti mesbah syukur pagi hari ini berkati kehidupan mereka Bapak dengan damai sejahtera sukacitamu bahkan engkau turut bekerja menyelesaikan setiap perkara di hidup kami mereka yang terlilit dengan hutang piutang mereka yang sakit mereka yang punya beban masalah dan rumah tangga pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan nyatakan anugerahmu bagi setiap anak-anakmu hari ini Amba berdoa lepaskan berkatmu Bapak buat mereka yang bekerja di rumah yang bekerja di luar rumah di luar kota dimana saja berada perlindungan Tuhan nyata dan sempurna jauhkan dari segala marah bahaya kecelakaan bahkan kami percaya yang sakit engkau sembuhkan yang berubat berat engkau pulihkan Tuhan engkau sumber pengharapan rahmatmu melimpat atas hidup kami kami terus melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia shalom Indonesia damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia keselamatan terjadi pemulihan terjadi berkat-berkat Tuhan tercurah bagi bangsa kami diberkati tanahnya diberkati semuanya berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya seluruh jajaran kabinet yang ada damai sejahtera bagi Indonesia mari kita ucapkan doa Bapak kami dengan iman bersama-sama Bapak kami yang ada di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami janganlah membawa kami dalam pencobaan tapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan diberkatilah engkau dalam kehidupanmu diberkatilah rumah tanggamu diberkatilah pekerjaanmu diberkatilah kesehatanmu diberkatilah keuanganmu dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang menjadi tanda bagi kemuliaannya terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Rohul Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua namamu tercatat di dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati katakan bersama amin 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 Tuhan Yesus memberkati selamat pagi dan shalom terima kasih